Jadi sawinya tuh pelangi temen-temennya warna-warni, merah, pinding, hijau, di langit yang biru Pinter sekali kan anakku ini Aduh, bertani-bertani Marwan senang bertani tidak? Iya, bertani Iya, Marwan senang bertani Ini sawi pelanginya udah saya pilihin sesuai warnanya temen-temennya Tuh kan, cantik sekali Warna-warni, sawi pelangi Suami kok bilang katanya, ini apa namanya, baunya seperti baunya, apa namanya tanah? Wow Apa sayang? Gue mau liat-liat topinya Iya ada topinya Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mama Mayun Teman-teman, hari ini kita mau panen-memanen lagi ya teman-teman Hari ini kita mau panen apa Marwan? Panen apa ini Apa? Ih kasih liatlah, ini terlalu silau teman-temannya, makanya dia tutup matanya Panen apa sayang? Aku panen apa ini Sawi pelangi Yang keras Sawi pelangi Sawi pelangi Hari ini kita mau panen sawi pelangi teman-temannya Mungkin apa namanya, nama kerennya itu, nama lainnya itu ya Swiss Chalk Tapi kita bilang aja sawi pelangi teman-teman Ya soalnya bentuknya tuh seperti sawi Terus warnanya tuh warna-warni Ada warna apa ini Marlon? Warna merah Terus ini? Warna ungu Warna ungu Terus itu? Eh ini? Warna kuning Warna kuning Terus ini? Warna hijau Warna hijau Jadi sawinya tuh pelangi teman-temannya warna-warni Merah, kuning, hijau Di langit yang biru Jadi kita mau ini teman-temannya mau panen hari ini Soalnya Kalau kita tidak panen hari ini teman-teman Kita tidak potong hari ini sawi pelangi ini Nanti dia tuh Ini apa? Menguning Ini sudah menguning teman-temannya Nih Dia udah menguning Soalnya Saya ini tanamnya di pot kecil ya Ini apa jatuh Iya jatuh Terus menguning Soalnya itu kita tidak petik Makanya kita sekarang petik Harus potong ya Biar yang Apa? Sawi yang kecil-kecilnya Biar tumbuh dengan bagus lagi Ini kita potong yang sawi Apa? Sawi besarnya saja Iya Tapi ini kecil Iya Soalnya Saya ini kan tanam sawi pelangi ini kan di pot kecil teman-temannya Jadi Apa namanya? Besarnya itu maksimal hanya segini saja ya Kalau misalnya Sawi pelangi Iya Kalau sawinya sepanen di yang tempat besar begini tuh Nanti sawinya tuh bisa tumbuh besar juga teman-temannya Jadi ini karena keterbatasan tempat teman-temannya Makanya Apa namanya? Sawi pelangi itu Eh sawi pelangi itu Sawi pelangiku itu Hanya bisa maksimalnya tuh Apa namanya? Apa? Bertumbuhnya hanya segini saja teman-temannya Jadi ini kita harus sekarang potong dia Dan juga masak dia ya Jadi kita langsung aja potong memotong ya Maron ya Maron bantu mama ya Iya bantu mama Tapi mama mau kasih lihat dulu Lebih dekatnya lagi nih sawi-sawi cantik ya Ini dia sawi pelangi Atau enggak kita sebut aja nama kerennya Swiss chart ya Ini teman-teman lihat nih Ini sudah besar nih Ini sudah besar sawinya Terus kita enggak cabut Makanya ini sudah mulai rusak Sudah mulai menguning begini ya Jadi ini betul-betul kita harus cabut teman-teman Ini sawinya yang warna hijau Terus ini yang warna merah Ini juga warna merah Ini juga warna merah Lihat ini cantik kan Lih Terus kalau yang ini warna kuning Nih Kalau warna kuning tuh enggak terlalu kelihatan Ya kuning sama hijau tuh hampir sama Terus Ini kuning ini Ini warna kuning Ini warna hijau Jadi ini sekarang kita potong dia Ini kita potongnya yang besar saja teman-teman Iya bentar Marlon lihat mama dulu cara potongnya Baru nanti habis itu marlon Kalau yang masih kecil begini Ini yang masih mau bertumbuh ini Kita enggak usah potong teman-temannya Kita potong saja yang sudah besar begini ya Jadi kita potong seperti ini Marlon lihat Ini kita potong yang besar saja Kita potong begini ya Mama aku mau pegang Ini kita potong begini Mama aku mau pegang Wow itu sayur Iya itu sayur Sayur-sayur pelangi Lihat mama makan Taruh sini sayang Taruh sini Terus ini lagi Terus habis itu Kita masak dia ya marlon ya Iya Kita lihat ini pak tani Beraksi Eh yang satu-satu saja sayang Satu-satu Nah satu-satu pegang begini Nah pegang begini Pegang dulu Dipegang dulu Habis itu potong di bawahnya Habis ini potong di bawah Nah Itu Baru pintar Baru pintar sayang Baru pintar Eh satu-satu Satu-satu Nah Terus ini lagi yang ini Yang ini aja Yang ini Yang besar ini Yang kecil tidak usah Nah Ih mantap sekali loh Baru itu memang pintar Sekarang ini yang warna apa Ini semuanya warna ungu atau warna pink sih Marlon? Yang kecilnya kepotong lagi Ini Tidak apa-apa Yang kecil apa ini Kepotong Kepotong Iya Ini Ini lagi nih Marlon Ini masih besar Ini Ini besarnya dipotong aja Nah Nanti yang kecilnya nih Tidak usah ya teman-teman Biar nanti Biar nanti Biar nanti Bertumbuh lagi Jadi Itu tidak usah sayang Biar kecil lagi Yang ini Yang ini Sekarang Nih Nah Ayo Pintar sekali kan Anakku ini Aduh Bertani-bertani Marlon senang bertani Tidak? Iya bertani Iya Marlon senang bertani Membantu mama Ih Marlon tuh memang Pintar Ya Nah Sudah Ini Marlon kepotong lagi Nanti kepotong lagi Iya ini kecilnya Kamu kepotong lagi Sudah Ini nanti dah Apa namanya Tumbuh lagi nih sayang Nih Sudah Yang ini kita biarin aja ya Nanti mereka tumbuh lagi Terus sekarang Marlon maju ke depan sini Ini Ini lagi yang di depan ini Ayo Potong lagi yang ini sayang Nih Nih Wana kuning ini kita potong Nih Apa sih soalnya apa Aduh Terlalu rempong kau Biarin saja disitu Aduh Oke Orang tidak tumpah Ayo Ayo Ini Ayo Seperti ini Nah Sekarang potongin sayang Ini Ini harus dipotong Sekarang nih Lihat ini Sudah mau hampir Ini Rusak nih Nah Hasilnya nih Lumayan Mantap Nih Nanti-nanti coba Nanti-nanti coba Sekarang kita tinggal Apa Masak ya Aduh Ini sawi pelanginya Sudah saya pilihin Sesuai warnanya Teman-temannya Tuh kan Cantik sekali Warna-warni Sawi pelangi Jadi sekarang Mari kita masak Ayo kita masuk Saya Ayo Ambil Kus Iya Ayo Ini kita langsung aja Tumis menumis Tapi sebelumnya Ini Swiss chartnya Alias sawi pelanginya Saya mau cuci bersih dulu Teman-temannya Ini Lihat ini Ini lumayan sekali Teman-teman Panennya kita hari ini 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 menghemat banget Ini sawi pelanginya Sudah saya cuci teman-teman Ini saya bagi dua Soalnya ini nanti Saya mau kasih Suamiku Dan saya mau buat salad Begitu saja Teman-teman Ini kita potongnya Tuh yang Batangnya Dulu Lihat ini Mari Lihat ini Batangnya Kita potong Terus batangnya Kita pisahkan Ini kita taruh sini Soalnya nanti kita tumisnya Batangnya dulu Teman-temannya Soalnya kan batangnya Tuk heras Jadi nanti Daunnya itu Baru ke belakangan Kalau daunnya Cuman satu kali Cemplungin itu Satu detik Sudah loyo Jadi Begitu Baru mengerti kan Iya bener Bisa kelayon Kucuma itu Ini Ini punya kelayon Ini Semuanya Ini Sudah saya potong-potong Sawi pelanginya Teman-temannya Dan sekarang Ini Terbang pesawat Coba pesawatnya Itu nanti-nanti Perbaiki dulu Terus sekarang Ini saya Memotong-potong Bawang bombay Sama Bawang putih Teman-temannya Kita potong-potong Secukupnya saja Ini kira-kiranya Saya pakai Setengah Bawang bombay Terus Dua Siung Bawang putih Teman-teman Ini saya kasih Sedikit Ini juga Tomatnya Ini kemarin Masih ada Sisa Untuk Salat Makanya Ini saya pakai Sedikit saja Tomat Ini saya potong Kecil-kecil Dan ini Kayaknya Minyaknya Sudah panas Teman-temannya Kita masukkan Aja Tadi yang sudah Kita potong-potong Masukin semuanya Terus kita tumis Sampai Arun Ya Kalau sudah wangi Begini Kita masukkan Batangnya Terlebih dahulu Ya Teman-teman Masukin batangnya Terus ini Sekiranya Kalau batangnya Sudah lembek Kita sekarang Masukin daun Masukin daunnya Masukin semuanya Masih garam Bumbu penyedap Apa ini Ini lada Lada Seperti restoran-restoran Mewah Begitu ya Kan restoran-restoran Mewah Makanannya Tapi mahal Jadi Segini saja Teman-teman Dan sekarang saatnya Kita makan Di sini ada Lauk-lauk Yang sudah saya siapin Juga teman-teman Di sini ada Sosis Terus ada Telur mata sapi Terus ini tadi Yang apa Tumisan Sawi pelanginya Dan juga pastinya Kalau tidak ada Sambal Ini tidak bisa Teman-teman Jadi kita langsung saja Selamat makan Masukin sudah baca doa Belum Belum Baca doa dulu Jadi mama Ambil sambalnya Dulu Mama Ayo Tumisilah Selamat makan Selamat makan Sekarang kita ambil Tumisang Sawi pelanginya Baru mau coba tidak? Tidak Ini kamu coba Bagaimana? Ini tuh enak Kita ambil Telur mata sapinya juga Terus Sosisnya juga Mungkin Sasa setengah aja Dulu teman-teman ya Soalnya Ini saya kayak Tidak mau makan Daging Begitu Lagi enak Kita makan Ini kurang satu sih Kerupuk Tidak ada kerupuk Teman-teman Bagaimana ini? Tidak apa-apa lah ya Makan apa adanya aja Mari makan Bismillah Mantap Mantap Terus ini Aku main Mantap Terus ini Sawi pelangi Alias Swiss chartnya ini Itu mahal Teman-teman Kalau dijual Di store market Mantap 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 Dan sekarang Saya mau buat salad Untuk suamiku Di sini Saya tambahin Mentimum Terus tomat Selama ini Lobak merah Dan juga Saya mau kasih nanas Sedikit teman-teman Di saladnya suamiku Soalnya suamiku Paling suka Sesuatu Yang kecut-kecut Makanin Kecut-kecut Jadi istrinya Ini bereksperimen Sendiri Jadi sekarang Kita langsung aja Kupas Dan potong-potong Bahan-bahan Yang udah kita siapin Ini semuanya Kita sudah potong-potong Dan sekarang Kita kasih Keju Kita hancurkan Begini saja Kejunya Dan sekarang Kita bumbui Bumbunya itu simple saja Garam sama lada Saja teman-teman Soalnya suamiku Paling tidak suka Terlalu banyak ini Perbumbuan Kalau kita sudah bumbui Kita kasih sedikit Minyak Dan sekarang Kita tinggal Aduk rata Ini kalau kita sudah Aduk rata Begini Sekarang siap Untuk dihidangin Teman-teman Ini suami Kau mau makan Langsung disini Dia bilang Coba ayo Silahkan Ayo Sudah sih Spon on sir Balkon Ya Oke Sudah sih Anak Sudah sih Sudah sih Sudah sih Sudah sih Sudah sih Sudah sih Nelan Suami Ketanya Ini apa Seperti Bau ini Tanah Tapi enak Ya Enak Soalnya Enak Enak Berarti ya Dan biarkan Sekarang Dia Menikmatinya Dan Setelah Makan Kita mau Keluar Sebentar Teman-teman Mengeluar Jalan-Jalan sama anak-anak ya minggir pudera segar sedikit lah ya sampai lupa teman-teman sama udah juga rasa temen-temen juga problem maaf atau berarti ya soalnya gue bilang katanya dua-duanya enak biarin sudah biarin sekarang menikmatinya temen-temen berarti dibilang enak yang tumis enak yang salat mentah begitu juga enak temen-temen ya dan sekarang kita lagi di toko es kita mau makan es krim maron tadi makan apa pesan es krim rasa apa coklat sama manggung coklat sama manggung terus cantik-cantik mau makan es krim rasa apa tadi cantik mau apa es krim apa es krim apa ini Mickey Mouse Oh Mickey Mouse es krim Mickey Mouse bentuk Mickey Mouse ya cantik ya Iya sayang Iya iya sayang bentar tunggu tunggu sayang tunggu Wow punya cantik eh punya ini punya cantik Oh punya Marlon Oh punya Marlon punya Marlon ini punya Mas Marlon sayang punya cantik bentar lagi punya cantik Wow apa itu enak 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 lagi 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 dibikinin itu lagi dibikin itu dibikinät lagi dibikinin itu 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 punya Marlon itu datang awas Ah wah pas punya Marlon itu wawaaing iiiihihihihihi apa sayang bentar bentuknya wow lucu sekali lucu sekali sayang ayo makan ini enak enak ini punya suami juga super duper jumbo apa ini rasa apa nih itu kacang-kacang pistachian enggak tahu itu basunasinya apa teman-teman ya tapi kacangnya enak secantik konsentrasi sekali makannya aduh enak sayang selalu selalu jempol jempol ya lahap sekali oke teman-teman sampai sini aja dulu video saya kali ini dan sekarang ini kita mau ke apa toko bangunan ya kita mau beli sesuatu soalnya kita mau rakit-merakit apa permainan untuk si Marlon makanya kita butuh sesuatu di toko bangunan jadi teman-teman terima kasih yang nonton video saya kali ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah mah mwah mwah